Intro Tidak semua yang ada di dalam penjara itu Nabi. Dan tidak semua Nabi berada di dalam penjara. Kepasrahan dan penyerahan secara ikhlas adalah sesuatu yang wajar. Bukan kalah. Bukan mengalah. Saya tidak merasa turun pamor atau naik gengsi dengan menjadi wartawan, penulis teks iklan atau presiden, atau sekadar peneliti komik atau acara TV. Saya tidak merasa bergoyang dari sikap kepengarangan saya, selama saya masih bisa jujur dan kreatif. Ada yang mengatakan saya ini gila menulis. Ini mendekati benar, karena kalau tidak menulis saya pastilah gila. Dan karena gila, makanya saya menulis. Bukankah ini indah? Melihat keindahan orang yang kita cintai, pernah sangat bahagia dan masih teringat. Manusia hidup, menunggu untuk mati. Kalau aku mati, aku tidak minta untuk dikremasi. Atau dibuang ke laut, atau dikubur biasa. Terserah. Mati bukan urusanku lagi. Ia tahu apa yang menjadi haknya, lewat jalan apapun akhirnya akan jatuh ke tangannya pula. Sebaliknya, apa yang belum menjadi miliknya, diberikan di depan mulut pun akan jatuh ke tanah. Gusti Allah sudah mengatur semuanya. Kehidupan justru terasakan dalam menunggu. Makin bisa menikmati cara menunggu, makin tenang dalam hati. Dari satu kerusakan, bisa dilahirkan perbaikan, meskipun juga melalui perusakan. Kekuasaan menjadi kuat ketika disangga, ditopang banyak kekuasaan. Bukan disatukan. Kalaupun berbuat jahat, lebih baik bertobat meskipun tidak menyesal, daripada menyesal tapi tidak bertobat. Kekuasaan menjadi tidak baik ketika dia dimenangkan kepada kekuatan lain yang ada. Ia merasa, bahwa pengabdian dirinya adalah bagian yang pokok dari mengutarakan rasa bersyukur. Semangat kejujuran ada dalam hati, dalam batin, dalam sukma yang mengatasi ikatan-ikatan yang membatasi diri kita. Wujud cinta, adalah air mata. Istilah korupsi, suap, pembobolan, mark-up, catut, artinya sama. Tidak jujur. Artinya sama, tidak menuju ke keadilan sosial. Artinya, merampas nyawa kehidupan lain. Sebagaimana kematian adalah bagian dari kehidupan, demikian juga patah hati atau sakit hati adalah bagian yang sama dengan jatuh cinta. Kalau kamu pernah mengalami sakit hati, cintamu akan menjadi sempurna. Terima kasih telah menonton!